Penambang Pompong Bintan Pesisir akan menaikkan tarif untuk penumpang, imbas dari naiknya harga BBM bersubsidi jenis solar pada 3 September lalu. Namun penentuan tarif baru belum disepakati, karena akan dibahas terlebih dahulu bersama penambang Pompong dan dinas perhubungan Bintan. Saat ini, tarif Pompong tujuan barik motor Kijang dan Desa Kelong masih diangkat 10.000 rupiah per orang. Tarif yang sama juga masih berlaku untuk tujuan Tekojo, Desa Mantang Lama, Mantang Riau, dan Mantang Besar. Sedangkan untuk tarif Pompong tujuan Tekojo ke Mantang baru pulang pergi, sebesar 15.000 rupiah per orang. Ya, belum nih, Bu. Rencana mau diingin naik berapa nih gambaran dari Bapak sendiri ini? Nah, itu dari Bapak ini tetap bisa keputusan. Dengan sepuluh tekan, karena satu kelompok aja ini kami belum kompo, belum berumpuh. Tapi inginnya harus naik, Pak, ya. Aruh, Aruh, lah. Berat di ini ya, di apa, di minyak, ya. Iya, sekarang minyak Riau 300. Belum ada naikan harga, karena belum ketemu sama Deso. Dengan sama yang lain juga, dari Mantang sama Numing. Nah, kita juga harus berhubung mereka untuk ke sama-sama Deso. Itu sih. Berarti ada keputusan dari Deso untuk penantuan tarif, ya? Iya. Saat ini masih berapa, Pak? Saat ini, Pak. 10.000. Ya, masih 10.000. Penaikan kita pun namanya cuma ini aja, kan, yang kita untuk mendak mandi. Jadi ya terpaksa ikut aja. Berarti tidak masalah ya, Bu, ya, kalau umpah-umpah terjadi kenaikan. Nah, bukan tiap hari juga kita berhubung, kan. Dan dua minggu, satu-satunya. Dari Bintan Kepelawan Riau, Andri Dwi Sasmito, YOTV, Bengabarkan.